Sebanyak tujuh unit kios milik pedagang di Kota Jambi, Ludes dilahap di Amoksi, Jago Merah. Diduga, api berasal dari pembakaran sampah di salah satu kios hingga menyebabkan kebakaran hebat. Sebanyak tujuh unit kios milik para pedagang kue dan buah-buahan di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Palmerah, Kota Baru, Kota Jambi, Ludes terbakar pada Jumat 25 Oktober 2024. Api yang terlihat membumbung tinggi dengan cepat menghanguskan kios. Selain karena kios yang terbuah dari kayu, hembusan angin juga membuat api cepat merembet. Diduga, api berasal dari pembakaran sampah di belakang kios kue milik Erni, kemudian merambat dan membakar semua kios. Pemilik kios maupun warga sekitar sempat berusaha memadamkan api, namun usaha tersebut tak juga membuahkan hasil. Kabupaten Pemadaman dan Penyelamatan Binas Damkar dan Penyelamatan Kota Jambi mengatakan api baru dapat dijenakan setelah tiga jam dengan mengarahkan tujuh unit mobil pemadam. Pada hari ini hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 kami mendapat laporan dari masyarakat tepat pukul 2.35 terjadi kebakaran kios sebanyak tujuh unit. Dan alhamdulillah kami dapat menanganinya selama tiga jam, api dapat kami padamkan dan kami laksanakan itu mengerahkan persenil sebanyak 30 orang dan tujuh unit armada. Kemudian dalam pelaksanaan tersebut, dalam kebakaran tersebut tidak terjadi korban jiwa, semua selamat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran hebat ini karena kios dalam keadaan kosol. Hingga kini pihak kepolisian sektor jelutung Kota Jambi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap pasti penyebab kebakaran. Dari Kota Jambi, Jambi Eko Wijaya, Nasional TV melaporkan.